Rusia menyerang tiga gudang di kota Elvif, Ukraina pada Selasa, tanggal 19 September tahun 2023, dini hari, menghancurkan 300 ton bantuan kemanusiaan. Jasad seorang pria yang bekerja di salah satu gudang ditemukan di bawah runtuhan dan dua orang terluka dalam serangan itu. Sayangnya, ada orang tewas akibat serangan malam di Elvif. Mayat seorang karyawan ditemukan di bawah runtuhan gudang, kata Maksim Kozitsky, Kepala Administrasi Militer Regional Elvif, dikutip dari Al-Jazira. Seorang wanita dan seorang pria ditemukan di bawah runtuhan di Elvif. Berdasarkan informasi awal, wanita tersebut tidak terluka. Pria tersebut berada dalam kondisi serius. Lanjutnya, ia mengatakan, Ukraina menembak jatuh 15 drone Rusia yang menuju ke kota tersebut. Namun tiga drone menghindari pertahanan udara dan menghantam gudang. Gudang tersebut milik LSM, Caritas Space, yang berisi 300 ton barang kemanusiaan dan kendaraan kemanusiaan. Kerusakannya bahkan tidak sampai puluhan. Saya pikir akan mencapai ratusan juta. Lanjutnya, kebakaran yang diakibatkannya berdampak pada area seluas 9.000 meter persegi. Saya ingin tegaskan, ini adalah gudang industri biasa. Tidak ada barang militer yang disimpan di sana, katanya melalui saluran telegram. Serangan terhadap Elvif terjadi ketika Angkatan Udara Ukraina mengatakan pihaknya menghancurkan 27 dari 30 drone serang Rusia yang diluncurkan pada selasa pagi. Gambar selebaran ini diambil dan dirilis oleh layanan darurat Ukraina pada tanggal 19 September tahun 2023 menunjukkan petugas pemadam kebakaran memadamkan api di sebuah gudang di kota Elvif, Ukraina Barat. Petugas pemadam kebakaran memadamkan api setelah tiga gudang industri diserang sekitar pukul 5 pagi. Rusia juga menembakkan satu rudal balistik ke arah kota Krivirih dan Ukraina juga menghancurkan sebuah drone pengintai. Pasukan Rusia juga menembaki kota Kerson di selatan, menewaskan seorang polisi dan melukai dua warga sipil di sebuah bas listrik, kata kepala administrasi militer kota tersebut. Pada pagi hari, seorang sersan polisi berusia 49 tahun tewas akibat tembakan artileri Rusia di Kerson, kata Menteri Dalam Negeri Ihor Klimenko, seperti diberitakan Reuters. Pada pagi hari, seorang sersan polisi berusia 50 tahun tewas akibat tembakan artileri Rusia di sebuah gudang di sebuah gudang di sebuah gudang di sebuah gudang.